Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di Mansurin tutorial hari ini saya akan tes motor PC keluaran terbaru 2024 dengan warna matte brown ya motor dengan ABS ya dengan jenis ABS ini dibanderol dengan harga 36.400.000 untuk wilayah Bandar Lampung kita akan tes rasanya naik motor PC terbaru itu seperti apa dan nanti kita akan ketahui apa saja kekurangannya ya kekurangan-kekurangan dari motor PC terbaru ini Oke motornya seperti ini ya langsung saja kita mulai perjalanannya kita tes ya kita aja untuk jalan-jalan rasanya seperti apa pertama kali naik mantap coy betul-betul mantap ya jadi sesuai dengan harga harga ada kualitas sudah di bawah cara yang tercah keras untuk mendapatkan PCX dengan kita juga mempunyai Moki PCX ya 160 PCX 190 saat akan kemudahan cepat tercapai nggak usah pegangan deh seperti ini ya kita akan keluar dari teman-teman oke 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 gas mantap sekali ya rasanya dengan gas yang sangat ringan sekali ya yang biasanya ringan sekali sekali lutar rasanya kayak perban ya dan ini jalannya perbatuan ya dan nanti saya akan kita ketahui rasanya kekurangannya dimana ya seperti di video-video YouTube-youtube yang lain ya menjelaskan tentang kekurangan PCX sini saya akan menyimpulkan ternyata ada dua kekurangan PCX ya ada pun kelebihannya ya banyak sekali ya tentunya ada ada harga ada kualitas tapi ya dengan harga 36 juta ini sudah dilengkapi dengan giles giles tanpa kunci dengan adanya tanpa kunci ini ini betul-betul anti maling ya motor anda mahal tapi tidak gampang dicolong orang kecuali malingnya bahwa motor anda diangkat ke atas kalau nggak diangkat kayaknya nggak bisa dicolong motor ini oke sekali gas rasanya kayak kerbang kelebihan dari motor ini mantap sekali dengan roda yang besar dan gas-gasnya enteng sekali ya mungkin yang namanya juga motornya 160cc baru lagi jadi masih enak semua manteng ya manteng mantap diatasnya sangat keren sekali ini banyak sekali ya kelebihannya ya banyak sekali kelebihannya buat ngebut juga enak buat jarak jauh rasanya nggak capek ya rasanya nggak capek jadi jalan geronjal jalan habis tempat duduknya pas sekali kelebihannya banyak sekali ya kelebihannya karena ini motor besar jadi motornya terdolong besar ya apalagi yang anda biasanya naik motor-motor kecil 100cc 125cc yang kecil-kecil ya beda sekali rasanya namun ada dua kekurangan disini saya tepaskan kekurangan sebelum anda membeli PCC yang pertama ini kalau jalannya kasar itu di daerah jok belakang itu ada suara kotak ada suara kotak kalau ada peron jalan jalannya kasar atau ada polisi tidur itu ada bunyinya ya pas jalan yang polisi tidur itu masukan buat kekurangannya kemudian yang kedua kekurangannya yaitu kenapa saya tidak membelinya dari dulu ya karena mantap sekali baru hari ini jadi hanya ada dua kekurangan saja ya menurut saya ya dan ini jenis motor ini kelihatan mewah sekali ya mewah sekali mantap cocok buat touring Oke terima kasih telah mampir di Mansurin tutorial Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton